Kepolisian Sleman, Yogyakarta masih kesulitan mengungkap identitas dan juga jenis kelamin korban mutilasi yang ditemukan Jumat lalu. Selain hanya ditemukan bagian kecil potongan tubuh, kondisi beberapa bagian juga sudah rusak. Kasus temuan potongan tubuh korban mutilasi di jembatan Kelor Bangun Kerto Turi Sleman, Yogyakarta hingga kini belum terungkap. Polisi pun masih kesulitan mengungkap identitas maupun jenis kelamin korban. Sebab polisi hanya menemukan bagian-bagian kecil potongan tubuh serta tidak ada tanda-tanda ciri khusus seperti tato ataupun pahilalat yang bisa mempermudah proses identifikasi. Hingga kini pun kasus mutilasi yang menggemparkan warga itu masih ditangani saat restrim Polresta Sleman, Yogyakarta. Pemirsa pihak polisian akan menggelar konferensi pers terkait dengan kasus temuan potongan tubuh korban mutilasi di Sleman, Yogyakarta. Dan kami akan mengajak Anda bergabung dengan rekan kami, Arga Dumadi, di lokasi. Selamat siang, Arga Dumadi. Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang, Jasmin dan Pemirsa. Kami kabarkan kepada Anda bahwa baru saja ini pihak dari Polda daerah Yogyakarta menggelar konferensi pers berkaitan dengan kasus mutilasi. Dimana sudah disebutkan sebelumnya bahwa beberapa potongan tubuh ini ditemukan di kawasan Sleman, Yogyakarta pada hari Rabu kemarin. Dan kemudian dari konferensi pers yang disampaikan oleh pihak Polda daerah Yogyakarta tadi disebutkan bahwa sudah dilakukan penangkapan terhadap dua orang terduga pelaku. Dimana penangkapan ini dilakukan pada hari Sabtu kemarin di Bogor, Jawa Barat. Dan baru pada hari Sabtu malam kemarin ini kedua pelaku tiba di Yogyakarta ini. Dimana sudah diidentifikasi juga bahwa korban ini berinisial R merupakan mahasiswa salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Dan kemudian untuk dua orang pelaku ini adalah RD dan juga W. Dimana W ini merupakan warga Magelang dan RD ini berasal dari wilayah Jabodetabek. Dan untuk penangkapan sendiri ini terjadi atau dilakukan di Bogor yang merupakan kediaman dari RD. Sedangkan untuk tempat kejadian perkara ini berada di kediaman W yang berada di kawasan Sleman, Jakarta. Pihak kepolisian hingga saat ini masih belum menjelaskan berkaitan dengan motif. Ataupun juga apa yang menjadi dorongan dari pelaku ini melakukan tindakan keji tersebut termasuk juga bagaimana peran dari kedua orang pelaku ini. Apakah mereka memiliki peran yang sama atau tidak hingga saat ini masih belum disampaikan oleh pihak kepolisian. Karena konferensi pers yang disampaikan tadi hanya berkaitan dengan penangkapan yang dilakukan. Dimana tadi juga ditunjukkan sejumlah barang bukti diantaranya terlihat ada seperti palu, kemudian juga benda tajam tentu saja. Dan juga ada kompor. Kami masih belum mengetahui sebenarnya apa peran dari kompor yang ditampilkan oleh pihak kepolisian tadi. Karena memang informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian itu tadi masih sangat terbatas. Dan memang disampaikan juga bahwa pemeriksaan lebih lanjut ini sedang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun untuk kedua pelaku sementara ini disangkakan pasal 340 yaitu berkaitan dengan pembunuhan berencana. Untuk sementara demikian kembali ke Jakarta. Ya Rekadum Badi, apakah bisa Anda jelaskan atau Anda jabarkan berarti saat ini status kedua pelaku ini sebagai apa ini di sana? Ya Jasmine kami sampaikan kepada Anda bahwa hingga saat ini dari pihak kepolisian masih menyebutkannya adalah terduga pelaku. Namun memang masih belum terlihat adanya terduga yang lainnya sehingga kemungkinan ini memang sudah menjadi pelaku ataupun juga tersangka dari kasus mutilasi ini. Dan pihak kepolisian kami kabarkan kepada Anda ini juga masih terus menggali kasus ini termasuk juga mencari potongan-potongan tubuh yang ini tentu saja masih ada yang hilang karena memang baru ditemukan beberapa bagian saja termasuk kemarin juga ada bagian tubuh lain yang ditemukan diantaranya adalah kepala namun kami juga masih terus mencoba mengupdate informasi terkini berkaitan dengan kasus ini, Jasmine. Ya Rekadum Badi, artinya kesulitan apa saja yang dialami oleh pihak kepolisian saat melakukan proses identifikasi ini Rekadum Badi? Ya Jasmine, untuk kesulitan memang seperti disampaikan sebelumnya bahwa potongan-potongan tubuh yang ditemukan ini memang begitu kecil dan kemudian juga pada hari pertama memang ditemukan juga adanya tangan namun yang menjadi permasalahan adalah tangan yang ditemukan itu dalam posisi menggenggam sehingga kemarin sempat terjadi kesulitan juga untuk mencari-sidik cari namun pada akhirnya pihak kepolisian ini berhasil mengidentifikasi korban dan sudah disampaikan bahwa korban ini berinisial R dan merupakan mahasiswa salah satu universitas swasta di Yogyakarta, Jasmine. Ya Rekadum Badi, apakah pihak polisian sudah mengumumkan kapan akan melakukan press release berikutnya mengenai motif dan juga background dari pelaku? Ya Jasmine, untuk conference ataupun juga release berikutnya memang masih belum disampaikan kapan akan dilakukan dan kami juga masih menunggu informasi berkaitan dengan motif sedangkan untuk latar belakang dari kedua pelaku sendiri ini pelaku W, ini merupakan salah satu pegawai kuliner di Yogyakarta dan disebutkan juga untuk pelaku satunya yaitu RD ini berjualan kue di kawasan Yogyakarta ini, Jasmine. Baik, terima kasih Arga Nubadi, baga mereka langsung dari Seleman, Yogyakarta. Selamat bertugas kembali Arga.